Untayan Mutiara Nasihat Untayan Mutiara Nasihat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat Orang yang bisa manjat tebing Orang yang di dalam pertandingan selalu menang Kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat Sebetulnya orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi SAW Itu orang yang bisa menahan amarahnya Nabi SAW bersabda Bukanlah orang yang syadid yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan Akan tetapi kata Nabi SAW Orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya Di saat ia kemarahannya meredak Dan memang subhanallah Menahan emosi itu Sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama Kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT Karena orang yang sedang emosi ya Dia pasti ingin melampiaskan kemarahan Ya sumpah serapah Omongan-omongan kotor Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan Tentu ini sangat tidak baik Makanya Kalau kita berusaha menahan emosi Keuntungan pertama ini Kita akan terhindar dari apa Sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah SWT Yang kedua Kalau kita bisa menahan emosi keuntungannya apa Kita tidak akan menyesal Banyak orang yang menyesal Setelah dia melampiaskan hawa nafsunya Emosinya kekesalannya itu Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf Sementara barang-barangnya sudah rusak Hati orang sudah tersakiti Kalau sudah seperti itu Terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi saudaraku Keuntungan selanjutnya apa Orang yang menahan emosi Keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi Kata Nabi SAW Siapa yang menahan amarahnya Sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat Kemudian Allah mempersilahkan Ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau Luar biasa Ini keuntungan yang luar biasa saudaraku sekali Demikian pula Dalam hadis dari Imam Ahmad Bahwa Nabi SAW menyebutkan Bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya Maka Allah akan kokohkan Kakinya di hari pada hari kiamat Nanti banyak kaki-kaki yang tergelincir Subhanallah Oleh karena itulah saudaraku sekalian Ketika ada seorang sahabat Nabi SAW Minta wasiat Dia berkata Ausin ya Rasulullah Berikan aku wasiat ya Rasulullah Kata Rasulullah Jangan marah Terus dia minta lagi Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah Jangan marah Terus dia mengulangi lagi Maka Rasulullah terus mengulangi Jangan marah Jangan marah Jangan marah Kenapa? Karena memang Subhanallah Keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini Ketika kita bisa Meredam amarah kita Kita bisa Mengatur akal pikiran kita Orang yang sedang emosi Akalnya itu hilang Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa Dia ingin melampiaskan kekesalan Bahkan kata Ibn Qayyim Dalam kitab Al-Fawaid Puncak kemarahan itu adalah Pembunuhan Ma'ububillah Rasulullah Assalamatuhu'ala Nah disinilah Kita harus berpikir Bagaimana caranya Ketika kita marah Kita bisa meredamnya Ini ada beberapa tips Yang Rasulullah Assalam sampaikan Kepada umatnya Yang disebutkan pula oleh Sebagian ulama Seperti Ibn Qayyim Dan yang lainnya Di antaranya Ketika kita marah Kita berusaha Untuk mengucapkan Ta'udh Alhamdulillah Minasyaitanirrojim Seperti Ibn Qayyim Disupkan dalam hadis Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah melihat Dua orang Sedang bertengkar Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masabda Inni la'a'alam Kalimatan Lau qalaha Ladhahaba anhum Ma'amajid Lau kamaqal Aku tahu Sebuah kalimat Kata Rasulullah Kalau dia ucapkan Akan hilang Kemarahannya Apa itu A'udhu billahi minasyaitanirrojim Nah Saat kita emosi Kita segera A'udhu billahi minasyaitanirrojim Kita harus sadar Ini dari setan Sebab ketika kita marah Saat itulah Setan akan hadir Dan kamu tahu tidak Rasulullah itu Pergi dari tempat Yang dihadiri oleh setan Pernah suatu ketika Abu Bakar Dicacimaki 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 Abu Bakar Diam saja Melihat itu Rasulullah tersenyum Dicacimaki lagi Akhirnya Abu Bakar Terpancing dan emosi Akhirnya Abu Bakar Membalas caciannya Rasulullah pergi Maka ketika melihat itu Abu Bakar Mengejar Rasulullah S.A.W. Dan bertanya Ya Rasulullah Ketika aku Ketika aku Tidak membalas Engkau tersenyum Tapi ketika aku Membalas Engkau pergi Kenapa ya Rasulullah Kata Rasulullah Ketika engkau Diam Aku melihat Malaikat yang Membalas untukmu Tapi ketika Engkau terpancing Emosi dan engkau Balas Aku melihat Setan hadir Dan datang Dan aku tidak Mau duduk di majlis Yang dihadiri oleh setan Bahaya ya Akhir Sebab kata Al-Imam Ibn Qayyim Ketika menjelaskan Ya Mengapa Dosa itu Mencabut keberkahan Karena Itu adalah Disebabkan oleh setan Berarti segala sesuatu Yang berhubungan dengan setan Akan dicabut keberkahan Nah Kalau kita terpancing emosi Kita biarkan setan Mempermainkan Hati kita Betapa ruginya Kalau begitu Nah Dari itu Kita Bertawud Ini tips yang pertama Kita ucapkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Tips yang kedua Pata lima Ibn Qayyim Rahimahullah Yaitu Kita berusaha Untuk Merubah Posisi kita Artinya Kalau kita sedang marah Berdiri Segera duduk Kalau ternyata duduk Belum juga Segera berbaring Di saat kita emosi Kata para ulangan Usahakan Mulut kita diam Jangan Jangan Ketika kita Emosi Kita sedang Kesal Sedang marah Ternyata kita Tidak menahan Lisan kita Ini sangat berbahaya Saudara Maka Orang yang Di dalam kebaikan Saja Kalau dia Menyampaikan Kebaikan Sambil marah Terkadang Dia mengucapkan Kata-kata yang dimurkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Coba dengarkan Sebuah hadith Nabi S.A.W. Yang dikulaukan Imam Ahmad Bahwa Kata Rasulah Dahulu Ada dua orang Yang berteman Yang satu Soleh Yang satu Suka berbuat Maksiat Suatu hari Orang yang Soleh melihat Temannya Sedang berbuat Maksiat Maka Orang Soleh ini Menasihati Tapi temannya Rupanya Marah Binasihati Tidak terima Dan berkata Malaika bin Napsika Urusi saja Dirimu sendiri Keesokan harinya Orang Soleh itu Melihat temannya Berbuat Maksiat lagi Ditegur lagi Rupanya Dia mengucapkan Kata-kata yang sama Keesokan harinya Lagi Orang Soleh itu Melihat temannya Berbuat Maksiat lagi Rupanya Temannya itu Mengucapkan Kata-kata yang sama Marahlah Orang Soleh ini Apa Kata orang Soleh ini Wallahila Yakfirullah Demi Allah Allah tidak akan Ampuni Dosa kami Lihat orang Soleh ini Marahnya karena Allah Tapi Dia mengucapkan Kata-kata yang dimurkai Oleh Allah Mendengar itu Allah Ma'amurka Dan berfirman Siapa orang yang berani Bersumpah atas namaku Bahwa aku tidak akan Mengampuni dia Saksikan Wahai Malaikat Aku telah mengampuni Dosa orang yang Berbuat dosa itu Dan membatalkan Amalan orang Soleh itu Bahaya Makanya ini tips Yang kedua Saat kita marah Kita ubah sikap kita Kita kunci Lisan kita Ketika kita berdiri Kita duduk Kalau tidak bisa juga Berparing Kemudian yang ketiga Agar kita bisa Merdam emosi kita Apa itu Di antaranya Segera berwudu Dan sholat Sholat apa Sholat mutlak tentunya Karena Allah Ta'ala Berfirman Wasta'inu Bissabari Wasolah Mintalah Tolong dengan Sabar dan sholat Ayat ini mutlak Ayat ini Tidak menyebutkan Minta tolong Dalam keadaan apa Bagaimana Tidak Untuk apa Untuk Mempunyai makna Umum Untuk segala macam Keadaan Maka Allah Mengatakan Wasta'inu Bissabari Wasolah Mintalah tolong Dengan sabar Dan sholat Nah ketika kita Marah banget Segera pergi Berwudu Segera kita sholat Karena dengan Seperti itu InsyaAllah Akan menenangkan Hati kita Alabi zikrillahi Taquma innu Kulub Ketahuilah dengan Zikir kepada Allah Hati kita pun Akan menjadi Tenang Nah Kalau hati kita Tenang Tenteram InsyaAllah Kemarahan pun Akan cepat Terdanya Fidhnillah Akhal islam Azani Allah Waiyakum Kemudian tips Yang selanjutnya Juga Yaitu kita Berusaha Untuk Mengingat Pahala Yang besar Yang akan Kita dapatkan Di saat Kita menahan Emosi Sudah kita Sebutkan tadi Di antaranya Bahwa orang Yang bisa Yang menahan Kemarahannya Dan dia mampu Untuk melakukannya Allah Allah Akan Panggil Dia di hadapan Seluruh manusia Pada hari Kiamat Lalu Allah Persilahkan Memilih Bidadari Surga Yang dia Mau MasyaAllah Kalau kita Ingat itu MasyaAllah Segera reda InsyaAllah Makanya Saudaraku Sekalian Kita berusaha Semaksimal Mungkin Untuk bisa Menahan Amarah Kita Karena Melampiaskan Amarah Sama sekali Tidak akan Memberikan Solusi Bahkan Itu Hanya Membuka Pintu Setan Untuk Menjelumuskan Kita Kepada Kemurkaan Allah Melempiaskan Amarah Itu Allah Tidak ada Manfaatnya Orang Yang berpikir Dengan Cernih Dia akan Tahu Bahwa Melampiaskan Amarah Itu Hanya Akan Mendatangkan Kerugian Saja Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Mampu Untuk Menahan Emosi Kita Maka Dari Tula Usahakan Hati Kita Selalu Tenang Dan Tentram Dengan Banyak Berzikir Dengan Baca Al-Quran Dengan Banyak Bermunajat Kepada Allah Dengan Banyak Sholat Kalau Hati Kita Tenang Insya Allah Tidak Mudah Terpancing Emosi Sebaliknya Kalau Kita Jauh Dari Zikir Kepada Allah Jauh Dari Bermunajat Kepada Allah Kalau Kita Ternyata Bahkan Jatuh Kepada Maksiat Biasanya Mudah Terpancing Emosi Semoga Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada